Hai minasan ogenki desuka jawabnya gengki dong selamat datang di channel YouTube balik lagi di video saya kali ini video saya kali ini mau ngebahas war ticket shalatit ya saat ini video dibuat ini udah hari ke 23 24 hari Kamis ya 24 Nah itu dari kemarin sesuai nungguin terus kabar dari KMI dari IG nya dari Facebooknya belum ada nah tadi pas lagi di jalan pas pulang kerja ke iseng saya cari-cari ya nih di saat ini nih di jam 10.47 menit tuh Oke saya baru nyampe rumah udah mandi udah shalat isha sekalian tinggal shalat taraweh sebelum shalat taraweh saya bikin video ini dulu nih buku inget saya tadi pas di kereta di jalan tuh ngeliat saya cari-cari info terus gitu kan dari 10 apa 10 hari terakhir gitu cari info mengenai shalat it yang di masjid Indonesia Tokyo tuh kemarin udah dapet edaran kalau di masjid Indonesia Tokyo akan ngadain shalat it di tanggal 10 nah cuma itu cuma edaran buat yang apa misalnya buat temen-temen yang baru datang ke Jepang yang belum sempet apa minta kibu Yasumi di bulan April ini bisa apa minta izin bisa ngajul pakai surat itu gitulah ke atas sana gitu kan karena biasanya kalau di Jepang itu kan kita mau minta libur di bulan depannya nah misalnya di bulan 5 minta libur nah dimulai dari bulan 4 ini harus ngisi itu ngisi form gitu biasanya kan saya mau libur di bulan 5 di tanggal sekian-sekian-sekian nah gitu mungkin kalau berhubung ini mungkin dadakan gitu infonya ya kalau di masjid Indonesia Tokyo mau ngadain di tanggal shalat it di tanggal 10 April nah jadi di keluarga edaran itu buat temen-temen yang mau minta izin dadakan ke perusahaannya tempat penyebab kerja nah saya udah berapa acuan itu saya terus pantengin IG IG-nya Facebooknya KMI Jepang sampai hari ini tadi saya taunya di kereta gitu pas pulang kerja iseng gitu ngapain browsing-browsing cari lah akhirnya keluar tuh tunggu saya sambil apa screen recording dari handphone satu lagi deh kok nggak bisa ya kok nggak bisa jadi ini aja langsung deh maklum guys handphone ala kadarnya yang tinggi masih bisa buat komunikasi kita pakai aja jadi ini tadi dari IG saya dapat infonya kalau di Masjid Indonesia Tokyo sudah membuka link pendaftaran untuk shalat it nah tunggu mana ya tadi kan pas aliri jalan tuh enggak enggak pewek lah maksudnya gitu kan kurang nyaman buat eh buka-buka apa daftar gitu ya karena bisa juga minta syarat ini 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 ya saya kurang nyaman juga kondisi saya lelah gitu jadi tidur aja di di kereta di bisa tidur aja tunggu mana ya oke guys deh saya sedang merekam tapi hasilnya Zong guys kuotanya sudah habis nih udah nggak bisa lagi guys tunggu ya ini saya tunjukin kalian ya udah nggak kebagian guys nih disini nih harusnya ada nih wow Wow aduh piu 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 udah kebagian solat guys nah pengalaman agak tahun-tahun lalu ya dia itu KMI Jepang itu ngadain 4 gelombang nah kayak yang pernah saya sekali tuh bukan sekali ya sering memang saya biasanya solatnya di masjid Indonesia Tokyo baru sekali saya solat di masjid Turki ya mohon maaf ya kalau suara saya agak berat gini karena udah malem nggak kuat saya udah darah dingin di luar dan efek dari kafung ya jadi agak-agak berat gini oke balik lagi sepulang-alaman yang dulu tuh kalian bisa lihat videonya disini nih yang saya solat di masjid Indonesia Tokyo nah itu juga bayar reservasi tuh saya dapat gelombang pertama tuh biasanya ada 4 gelombang ya dari jam 7 jam 8 kalau nggak salah gitu ya beda beda 1 jam 1 jam jam 7 jam 8 jam 9 dan nggak tau deh waktu itu di video yang tadi saya tunjukin itu dari selesai solat itu kita diarahkan untuk ke Wisma atau ke tempat kedugas RI Tokyo ya yang ada di Meguro kita diarahkan untuk jalan disana untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan disana gitu ya untuk lengkapan kalian bisa lihat lagi videonya disini nih oke tapi untuk tahun ini nih waduh enggak kebagian tuh ini saya nggak tau saya belum nanya istri saya ya istri saya udah daftar belum karena begitu saya pulang istri saya udah tidur gitu jadi biarlah masih nggak mau ganggu nggak mau bangunin buat nanya ini doang jadi biarin aja saya juga bingung guys paling kalau gak kebagian ujung-ujungnya nanti bakal sholat di Tokyo Jami itu yang di Yoyogi Wihara yang tempat ini apa tuh hijab gue boleh sehari nih ya iya musjid punya Turki guys dia bagus megah gitu bener-bener masjid Turki yang dibawa ke Tokyo gitu bener-bener plok-plok mirip sekali aduh nih oke udah berkali-kali di refresh ya tuh nggak ada waduh ini kali aja kan berkali-kali di refresh terus ya kepleset gitu kan keluar lagi gelombang pertama kedua gitu kan buru-buru daftar itu sih ngarepnya ya guys ya cuma apa daya udah by system udah nggak bisa diutak-atik guys udah puasa sebulan-bulan tapi nggak sholat id waduh nggak bener ini nggak bener ini biarpun sholat ke mana masjid yang Turki itu kayaknya maksudnya menurut saya gitu menurut saya pribadi feelnya kuren gitu kan kalau masih di masjid Indonesia Tokyo ya masih feelnya dapat masih suasana lebaran dan kiri-kiri kita tuh orang Indonesia memang biarpun saling nggak kenal tapi adalah feel-feel perasaan wah kayak di negeri sendiri gitu kan buat lepas rindu gitu kan biarpun nggak kenal cekakak cekikik saya halo gitu pede-pede aja tuh nggak apa-apa masih belum kebagian guys waduh 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 oklah paling itu aja yang bisa saya sajikan di video kali ini video nggak jelas ya mau tengah malem ini tidur sebentar nah sekarang udah di jam 11 ya jam 11 jam 11 lewat 10 saya harus bangun lagi di jam 2 buat makan sahur karena semakin mendekati hari-hari akhir Ramadan subuhnya semakin cepat dari awal Ramadan subuh itu di jam 4 lewat 31 menit nanti sampai di akhir Ramadan dimulai maju di jam 3 lewat 46 menit maka nih pas Ramadan agak terganggu jam tidur tapi emang udah resiko kita ya bukan resiko sih emang udah kewajiban kita mau dapain lagi terima kasih sudah menonton saya udah lemes banget ya gak tau ayo udah lemes pulang kerja saya dan lemes ditambah gak dapet tiket semakin lemes guys semakin ngedrop semakin habis suara oke terima kasih udah menonton sampai kita mesti video-video saya berbicara nanti lihat aja kelanjutan gimana di hari lebaran ya entah saya bakal upload sholat di masjid Turki atau saya sholat di masjid Indonesia Tokyo karena itu tergantung apakah istri saya udah melakukan war ticket sebelumnya maksudnya udah duluan gitu istri saya udah melakukan war ticket atau belum nanti lihat aja lah kelanjutan ya di hari lebaran ya guys ya oke semangat terus ya jalanin puasanya ya oke jangan malas-malas di luar bulan Ramadan aja nahan makan berjam-jam sanggup mosa di bulan Ramadan nahan makan gak sanggup malu ah malu udah gede mosa gak puasa memang situ bocah jangan lah oke lah guys udah capek banget ini sampai ketemu di video-video saya berikutnya salam youtube genki dong